Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BMUI, menolak pengesahan perpu cipta kerja menjadi undang-undang cipta kerja. BMUI menilai pemerintah dan DPR mengkhianati kepercayaan rakyat. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BMUI, menolak pengesahan perpu cipta kerja menjadi undang-undang cipta kerja. BMUI menyebut pengesahan perpu cipta kerja menjadi undang-undang adalah tindakan inkonstitusional. BMUI protes substansi undang-undang cipta kerja yang dinilai tidak mewakili suara masyarakat dan merampas hak pekerja. Pengentingan memaksanya dan hal-hal yang sudah dijabarkan oleh konstitusi tersebut ditabrak dengan seenaknya oleh Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan perpu cipta kerja. Kami nilai beliau punya intensi dan ikat buruk untuk sengaja mengkhianati dan melanggar konstitusi. Ini apalagi diperkuat dengan banyak sekali pakar hukum, profesor hukum, ahli hukum yang ada di dalam pemerintahan Joko Widodo yang tidak mungkin tidak tahu bahwa perpu cipta kerja terbitan Presiden itu melanggar konstitusi. Yang lebih membuat kami marah lagi adalah perpu cipta kerja yang sudah jelas-jelas inkonstitusional tersebut malah disahkan oleh DPR, Dewan yang seharusnya mewakili suara kami, dari mana usur korupsinya dan lain sebagainya gitu loh. Saya rasa anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekarang lebih paham daripada saya bisa melihat betul perpu cipta kerja ini dampak negatifnya dari mana gitu loh. Korup itu kan tidak harus berupa tindakan korupsi yang diatur dalam undang-undang korupsi. Tindakan yang korup, tindakan yang destruktif, tindakan yang merusak, tindakan yang menghancurkan. Itu pun termasuk tindakan-tindakan korup gitu loh. Saya ingin mengingatkan betul seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat tadi gitu loh. Bahwa konten yang kami buat, hal-hal yang kami komunikasi adalah bentuk kritik yang keras yang harus dimaknai sangat jauh. DPR ini mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada sidang paripurna selasa 21 Maret lalu. Apakah rancangan Undang-Undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang? Tidak! Mayoritas fraksi setuju dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Hanya fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKS yang menolak. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja saat paripurna sempat diwarnai interupsi dan aksi walk-out fraksi Demokrat dan PKS. Pengambilan keputusan terhadap Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja dihadiri Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sebagai perwakilan pemerintah. Erlangga mengklaim Undang-Undang Cipta Kerja bisa menggenjot investasi demi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyebut Undang-Undang Cipta Kerja sebagai langkah mitigasi di tengah situasi ekonomi dunia yang tak menentu dan ancaman resesi. Puan yakin Indonesia siap menghadapi tantangan global lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah agar bisa memitigasi secara maksimal situasi ekonomi nasional yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi global. Jadi harapannya bahwa dengan Undang-Undang ini Indonesia akan siap untuk menstabilkan dan tentu saja meningkatkan ekonomi yang ada di Indonesia dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan. Perpu Cipta Kerja tetap disahkan menjadi Undang-Undang meski banjir penolakan, mulai dari buruk hingga mahasiswa. Aksi penolakan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahkan berlangsung hingga saat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja selasa lalu. Tim Liputan Kompas TV Saudara penolakan BMUI terhadap Undang-Undang Cipta Kerja kali ini benarkah terlambat? Atau justru BMUI yang katanya sedari dulu sudah menyuarakan penolakan tapi tak digubris? Kita bahas bersama Melki Sedekhuang, Ketua BMUI. Melki, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, kita juga akan sapa, Valdo Maldini, Staff Sus Mensestek. Bang Valdo, selamat malam. Malam, Mbak Alifina. Malam, Bum Melki. Bang Valdo ini juga pernah menjabat sebagai Ketua BMUI tahun 2004, betul ya Bang Valdo ya? 2012, Mbak. 2012, oke. Saya ke Bang Valdo dulu ya, Melki. Oke, Anda sebagai mantan Ketua BMUI tapi sekarang kan di pemerintahan sempat dibaca di media online BMUI partisipasinya menurut Anda tak bermakna dan narasinya seperti didanai pihak asing. Kenapa begitu? Ya, gini Mbak Alifina, kita tahu bahwa memang BMUI itu mahasiswanya pintar dan pikirannya juga berbeda dan kita menghormati itu. Ya, silakan saja. Faktanya kan semua sudah diselenggarakan sesuai dengan prinsip, sesuai dengan prosedur terkait hal ini. Ya, tapi kadang memang ada kenaifan ya yang kami kira terkait dengan apa yang dilakukan gitu. Jadi ya, yang kami sedihkan itu kadang-kadang narasi itu nggak jauh beda sama narasi yang biasanya saya hadapi di politik gitu loh, Mbak Alifina gitu loh. Nah, jadinya ya partisipasi sudah dilakukan dan saat keciptaker juga sudah setiap hari keliling kemana-mana gitu. Jadi kalau saya teman-teman nggak ikut berarti ini nggak partisipatif. Kan nggak kayak gitu kita melihat sebuah produk hukum gitu loh. Jadi ya, kalau memang peduli makanya kami tekankan lagi ya sejak kemarin-kemarin kemana aja gitu loh. Oh ya, ada masalah ini itu ya. Ini tetap berjalan gitu. Jadi ya, kalau cuma teriak-teriak ya silakan. Tentunya itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Kita menghormati itu dan kita mendorong juga. Tapi kalau itu cuma kemampuan terbaik BMI, ya kami kira BMI bisa lebih jauh dan lebih baik daripada hari ini. Kenapa kemudian Anda sempat bilang, kalau tadi Anda bilang narasinya seperti yang Anda sering ditemui di perpolitikan tanah air. Kalau saya luruskan kalimatnya asal bukan Jokowi demi 2024. Kenapa begitu Bang Faldo? Keras sekali. Ya, maksudnya ini kan BMI loh Mbak Levina. I know, kita tahu ini lembaga yang isinya orang-orang hebat gitu. Orang-orang terbaik gitu. Dan saya yakin ketua BMI juga pasti yang terbaik gitu loh. Jadi ekspektasi dan harapannya pasti jauh lebih besar dibandingkan sekedar ribut. Tapi ya terlepas dari itu gitu. Saya juga nggak ngomong apa, saya juga baca jawaban Bung Melki gitu loh. Ya, saya nggak bicara soal BEM ini susupi asing. Jadi yang nggak sepenting itu juga buat asing nyusup-nyusup ke BEM gitu loh. Tapi ya jangan open value lah sama diri sendiri. Yang jelas, saya berharap tentunya ya, baca dan pahami dengan benar. Jangan sampai ya berjarak lah dengan mahasiswa lainnya karena tidak merasa terwakili. Karena gini, bicara soal uci takar ini kan bicara soal apaan kerja. Mayoritas mahasiswa yang setelah lulus itu pasti akan mencari kerja gitu. Yang layak, yang baik setelah kuliah. Jadi ini kita berbicara atas nama siapa gitu. Kan itu yang penting untuk kita berkembangkan dan kita berhitungkan. Melki, silakan ditanggapi. Oke, jika dikatakan bahwa selama ini BMI kemana saja, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya narasi untuk menolak kita kerja ini merupakan narasi yang konsisten dari teman-teman BMI beserta seluruh elemen, tidak hanya mahasiswa, termasuk juga teman-teman kelas pekerja, buruh, nelayan, petani, dan lain sebagainya. Ini adalah narasi konsisten yang kita gaungkan dari tahun 2020. Sejak pembahasannya masih sangat tidak partisipatif, sejak masih draftnya tidak mau dibuka dan tidak transparan, sejak dia disahkan malam-malam ketika penolakannya sedang kencang-kencangin di tahun 2020 gitu loh. Kemudian kita dihadiri dengan putusan MK yang mengatakan bahwa cipta kerja itu, omnibus atau cipta kerja itu inkondisional bersyarat. Tapi di awal tahun ini, kita kembali dihadiahi hadiah tahun baru yang sama sekali tidak menyenangkan kalau menurut kami. Adanya perputus cipta kerja yang bagi kami adalah itikat buruk Presiden Jokowi untuk sengaja mengangkangi konstitusi. Kenapa saya katakan sebagai itikat buruk? Karena tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu bahwa tindakannya dalam membuat perputus cipta kerja tersebut inkondisional. Tidak mungkin juga seluruh pakar hukum, seluruh profesor hukum, seluruh ahli hukum yang ditempatkan Jokowi di dalam kabinetnya tersebut tidak mengingatkan bahwa tindakan beliau dalam menerbitkan perputus cipta kerja tersebut melanggar Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga bagi kami ada itikat buruk dari kekuasaan saat ini Presiden Jokowi untuk menerbitkan perputus cipta kerja yang jelas-jelas inkondisional, mengangkangi konstitusi. Namun, yang lebih parahnya lagi, tindakan ini diamini, diiyakan oleh seluruh isi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bukannya mewakili suara-suara kita untuk menolak produk hukum inkondisional ini tapi malah ikut-ikutan menyetujui, mengesahkan, sehingga bagi kami, publikasi kami ini adalah bentuk kemarahan yang luar biasa bentuk kekecewaan kami, dan kami menimbo pada masyarakat untuk jangan lagi percaya pada Dewan Perwakilan Rakyat karena bagi kami, Dewan Perwakilan Rakyat tidak pantas lagi menyendang nama Dewan Perwakilan Rakyat mungkin lebih cocok diganti namanya di Dewan Perampok Rakyat, Dewan Penindas Rakyat, atau Dewan Penghenat Rakyat karena substansi berupa produk hukum inkondisional yang mereka sahkan kemarin itu jelas-jelas melanggar hak-hak masyarakat, merugikan kelas pekerja, dan juga mengganggu kesejahteraan rakyat banyak mungkin begitu yang bisa saya sampaikan ini yang kemudian juga mendorong Anda menyebut DPR korup tidak on the track begitu, Melky? betul, karena korup itu tidak harus dimaknai tindakan korupsi sesuai undang-undang korupsi dan lain sebagainya tindakan korup itu bisa juga tindakan merusak, tindakan mengacaukan, dan lain sebagainya saya teringat kata-katanya Lord Acton gitu power tends to korup, absolute power korup, absolutely beginilah jika kekuasaan tersebut tidak diawasi dengan baik oleh DPR DPR hanya menjadi Dewan Perwakilan Paduan Suara Lagu Setuju dari apapun yang dilakukan oleh pemerintah begitu yang akan kami maksudkan oleh publikasi kami Dewan Paduan Suara Lagu Setuju, Bang Faldo, tanggapi? saya nggak ngerti itu maknanya apa, metaforanya apa tapi ya yang jelas ada kebutuhan untuk kepastian hukum dari beberapa program-program yang juga berjalan prosesnya kita lakukan secara benar, secara formalnya benar, secara pendudukannya benar ya terlepas dari kritikan dari teman-teman mahasiswa ya silahkan dicari ya apa yang dilakukan oleh Satgas Sitaker terus berjalan terkait DPR silahkan mungkin pihak DPR yang mungkin bisa menjawab gitu tapi memang kan perku ini juga dikeluarkan oleh pemerintah karena adanya putusan MK sebelumnya gitu nah jadi yang penting bagi kami adalah jangan sampai apa yang disampaikan oleh kawan-kawan gitu tidak relate dengan apa yang permasalahan yang benar-benar terjadi di saat ini gitu ya kita bisa berdebat lah proses hukum ada profesor A, B, C, D, dan lain-lain gitu tapi terlepas dari itu pesan saya ya jangan sampai narasi-narasi yang disampaikan oleh BMUI yang kita harapkan saya yakin bisa lebih dari ini kira-kira begitu ya jadi bagaimana kemudian BMUI harusnya bersuara jika menemukan sesuatu yang tak sesuai Bang Faldo ya silahkan aja untuk terus bersuara cari format yang benar tapi jangan sampai lupa bahwa ada banyak hal yang juga sedang dilakukan oleh pemerintah misalnya begini BMUI ingin mengkritik program pemerintah soal pemberian bantuan sosial misalnya kita udah melakukan jangan dibilang kita tuh gak ngelakuin apa-apa gitu kritik prosesnya gitu nah itu yang mungkin juga sedang perlu untuk dipertimbangkan oleh kawan-kawan jadi going to the end of our hasil dari apa yang dipikirkan teman-teman saya kira bukan dengan benar kok Bang Faldo Halo Yes Suaranya terputus Oh ya Suaranya terputus ya Yes Boleh diulang Halo Ya Halo Yes Silahkan diulang Bang Faldo Ya pokoknya dibaca dulu pernyataannya dengan benar sebelum bicara lebih banyak ada baiknya dibaca lebih banyak dan lebih tepat jadi jangan sampai mahasiswa lainnya juga nanti semakin berjarak dengan teman-teman BEM soal lapangan kerja yang akan dihadapi oleh banyak mahasiswa ketika lulus nanti kira-kira begitu Mbak Livina Oke kira-kira begitu Melki jadi diminta untuk kemudian dibaca dulu lebih detail lagi apa kemudian isi-isinya dan apa poin-poin keberatannya Melki Ya yang jelas kalau menurut saya Bang Faldo yang harus lebih banyak membaca kalau Bang Faldo bilang bahwa ini sudah sesuai prosedur sudah sesuai hukum dan lain sebagainya bagaimana mungkin Bang Faldo bisa mengatakan hal tersebut karena kalau Presiden ingin menerbitkan PERPU Presiden itu harus menurut sama Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana PERPU itu hanya dapat diterbitkan dalam proses dalam keadaan kegentingan yang memaksa jika kita melihat pada PERPU ini terutama pada bagian konsideransnya dikatakan bahwa ada beberapa faktor mengapa Presiden menerbitkan PERPU tersebut ada tiga faktor setidaknya yang saya ingat pertama adalah soal kondisi ekonomi Indonesia yang katanya tidak stabil jelas ini kontradiktif dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja yang kedua katanya konflik Rusia-Ukraina menjadi faktor kegentingan memaksa dengan menerbitkan PERPU ini yang jelas ini perlu dijabarkan dengan lebih detail dan terperinci sejak kapan konflik Rusia-Ukraina ini mampu memberikan dampak langsung menyerang masyarakat Indonesia kapan? kapan kita diberikan penjelasan tersebut? tidak ada yang ketiga jika terkait dengan kondisi lingkungan hidup Indonesia ini bertolak belakang dengan apapun sikap tindak, kebijakan, dan peraturan yang pemerintah setujui yang malah merusak lingkungan hidup sehingga bagi kita ini faktor kegentingan memaksanya tidak ada dan malah cenderung seperti kegentingan yang dipaksakan yang pertama yang kedua yang ingin saya kritisi ketika dikatakan bahwa ini sudah sesuai dengan prosedur seharusnya menurut pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa PERPU itu harus ditindaklanjuti oleh DPR dalam sidang berikutnya PERPU ini terbit 30 Desember 2022 setelah 30 Desember 2022 ada masa sidang di parlemen yaitu tanggal 10 Januari sampai 16 Februari 2023 kita pertanyakan harusnya kalau nurutin sama hukum sama sesuai prosedur harusnya disahkan pada tempoh tersebut nyatanya mana? tidak disahkan pada tempoh tersebut juga bahkan tidak ditindaklanjuti dan jika dikatakan bahwa ini sudah meaningful participation dengan adanya Satgas Ciptaker yang kemudian melakukan sosialis dan lain sebagainya kita pertanyakan di mana keberhasilan Satgas Ciptaker tersebut dalam menampung aspirasi mereka yang menolak PERPU nyatanya sampai sekarang Satgas Ciptaker hanya mampu mengais aspirasi dari mereka yang pro dan bahkan kita tidak bisa tidak bisa ngomongin meaningful participation kalau produknya PERPU karena PERPU itu hak prerogatif dan hak subjektif presiden yang kita tidak bisa masuk di dalamnya dan ketika dia sudah masuk ke DPR DPR cuma punya dua opsi menyetujui sepenuhnya atau menolak sepenuhnya tidak mungkin ada pembahasan bermakna di sana sehingga menurut saya untuk mengebahas pembahasan partisipasi bermakna dalam konteks PERPU itu sudah sangat salah besar Bang Faldo, ada yang mau ditanggapi? Iya, sebenarnya tadi tiga apa yang Bung Melky bilang tadi soal ekonomi soal crisis soal lingkungan hidup kalau Melky tidak merasa itu tidak ada ya itu agak ngeri-ngeri juga kita dengarnya karena faktanya itu ada aku terasa dan kita melihat ekonomi dunia sekarang itu kondisinya juga tidak stabil tidak hanya di Indonesia jadi kalau kita ingin menutup mata bahwa ini tidak terjadi makanya saya bilang baca lagi lihat lagi kondisinya dan sebagainya jadi kalau saya tidak terjadi mungkin Bung Melky tidak merasakan apa yang dirasakan saat ini oleh banyak orang bahwa sekarang sedang terjadi banyak kejadian-kejadian di dunia mungkin Bung Melky perlu sedikit open lagi apanya berita-berita yang ada tapi terlepas dari itu yang tak kalah jauh lebih penting adalah bagaimana kita melihat ini kan hal yang memang-memang dilakukan dan dikerjakan karena pemerintah merasa ini penting sekali kalau tidak penting pasti tidak akan digolkan ini kalau teman-teman merasa tidak dilipatkan tidak mungkin dong semuanya makanya saya tanya partisipasi bermakna itu sudah dilakukan charger syftakar tiap hari bikin kegiatan di semua daerah kalau teman-teman tidak pernah ikut maka partisipasinya tidak jadi bermakna ya kan gak begitu caranya sosialisasi itu bukan partisipasi kalau kalau sananya benar-benar peduli kalau sananya benar-benar care ya ya monggo ikuti aja sampaikan datengin gitu loh Bung Melky tapi ya kalau cuman begini aja monggo silahkan gak apa-apa apalagi kalau cuman itu kemampuan terbaik dari BMI kira-kira begitu baik singkat Bung Melky artinya ini sudah disahkan DPR menjadi undang-undang lalu kemudian apa langkah selanjutnya apa yang bisa dilakukan BMUI yang bisa kita lakukan adalah kita akan melakukan lebih daripada apa yang Bung Faudo pikirkan saya ingin sampaikan pada masyarakat Indonesia bahwa hari ini BMUI tidak hanya bergerak sendirian BMUI sedang melakukan pembahasan yang maksimal dengan tidak hanya elemen mahasiswa tapi elemen pekerja elemen buruh elemen pelajar petani nelayan di seluruh Indonesia kita akan buktikan pada masyarakat banyak bahwa apa yang dikatakan Bung Faudo itu salah jika Bung Faudo bilang cuman ketua BMUI ataupun cuman BMUI yang merasakan dampak-dampak tersebut tidak ada kita ingin buktikan bahwa satu Indonesia merasakan bahwa kegentingan memaksa itu tidak ada dan justru malah kegentingan yang dipaksa terima kasih Melky terima kasih juga Bang Faudo telah berkebung bersama kami di Sapa Indonesia malam terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya